Intro Halo, kembali bertemu dengan saya dalam Tanya Fera Uli. Oke, kali ini ada keluhan, curhatan dari sahabat Fera Uli Tentang suami yang bangunnya siang Oke, ini curhatan yang dikirimkan melalui DM di akun Instagram saya at Fera Uli.id Bunda, saya mau curhat suami saya orangnya bertanggung jawab sih Apalagi sama anak-anak, beliau sayang banget Cuma satu kekurangan suami saya Bunda Fera Uli Kalau bangun beliau selalu siang Bahkan kerjanya sudah di posisi yang enak Akhirnya selalu dapat SP, surat peringatan Suami saya itu gengsian Bund Daripada dipecat atau meningkatkan pekerjaannya Mending dia keluar Bangun selalu siang Kalau nggak dibangunkan, nggak pernah bangun pagi Padahal saya sedang hamil tua Dan beliau sampai saat ini masih belum kerja Hingga membuat saya stres dan mengalami anemia Berat kandungan saya tidak sehat Dan ini adalah kehamilan yang ketiga Mohon solusinya Bunda Sebelum buru-buru mengatakan bahwa suami kita adalah pemalah Sukanya bangun siang Pahami dulu apa ya Masalah utama dari pasangan Anda Apa yang membuat beliau bangunnya selalu siang Apakah baru belakangan saja bangun siangnya Atau sejak Anda mengenal beliau dari zaman pacaran dulu Beliau sudah bangun siang Kalau ternyata masalah bangun siang ini sudah terjadi dari masa lalu Jangan-jangan beliau punya gangguan tidur Dalam psikologi kita mengenal yang namanya gangguan tidur terutama siklus Tidurnya ada orang-orang tertentu yang nggak mengantuk pada saat jam tidur Dan kemudian sulit untuk tidur Ada yang tidur dengan baik tapi terbangun-bangun selama periode tidur Jadi ada bermacam-macam gangguan tidur sebetulnya Apakah pasangan Anda memiliki kesulitan untuk memulai tidur Jadi ada gangguan dalam siklus tidurnya Atau pasangan Anda sebetulnya memiliki gaya hidup yang nggak terlalu baik Jadi jam tidurnya memang terlalu terlambat Sehingga sukar untuk bangun pagi Dan perhatikan hitung dulu jumlah jam tidurnya berapa jam Karena sebetulnya kebutuhan orang dewasa seperti kita Itu tidurnya sekitar 8 jam hingga 9 jam maksimal Dalam 1 hari Anda boleh pecah sih sebetulnya dengan tidur siang Jadi tidur malam 7-8 jam, tidur siangnya misalnya 1 jam Itu juga dapat 8-9 jam Nah mengapa tidur ini penting? Karena tidur akan memengaruhi performa kerja Kemampuan dalam mengatasi rasa frustrasi, moodnya Kemampuan berkonsentrasi Jadi impact dari kurang tidur, kalau jumlah jam tidurnya kurang dari 6 jam Ya impactnya tadi ada besar sekali Jadi saran saya, yuk ajak pasangan dulu untuk diperiksa ke dokter terdekat Atau ke psikolog klinis terdekat dengan rumah Anda untuk diketahui ada gangguan tidur Itu yang pertama Kemudian yang kedua, bantu pasangan untuk memahami peran-peran yang beliau butuh untuk lakukan Pada saat memiliki anak, jadi ada tambahan peran nih pada saat kita punya anak Tambahan perannya sebagai ayah Nah beliau sebagai ayah sudah oke Berikutnya, sebagai kepala rumah tangga Beliau cukup bertanggung jawab gak? Sebetulnya secara umum beliau bertanggung jawab sih bun Bahwa bisa beresin rumah, bisa terlibat Ya namun kan tanggung jawab juga melibatkan tanggung jawab secara finansial Tanggung jawab juga dalam bentuk kemampuan beliau bertanggung jawab terhadap diri dan pekerjaannya Beliau memiliki kemampuan demikian gak? Beliau mudah sekali untuk menyerah Mudah untuk merasa tertekan Dalam pengertian secara emosional tingkat kematangannya masih belum terlalu baik Sehingga butuh ditangani Agar mampu menghadapi stres dan tekanan harian Tekanan dari kantor Ingat, kalau gangguan tidurnya dalam pengertian selalu bangun siangnya adalah Justru selama di kantor Artinya mungkin bangun siang adalah manifestasi dari Ingin menghindari pekerjaan mungkin yang dirasa terlalu berat Jadi coba pahami deh Ya apakah beliau orang yang sanggup menghadapi tekanan-tekanan pekerjaan harian dan kehidupan? Kemudian yang kedua Beliau paham gak bahwa ketika menjadi ayah Menjadi kepala rumah tangga Ada yang jauh lebih penting dari sekedar memenangkan ego Sesaat bahwa khawatir-khawatir dipecat gitu kan ya Sehingga lebih baik mundur duluan Jadi defense mekanismnya jadi mekanisme bertahan adalah dengan menghindar Padahal kalau ada kesulitan kan sebetulnya cara yang paling tepat adalah kita atasi Masalahnya apa sih? Sehingga posisi yang udah oke tapi kok performa kerjanya gak terlalu baik Gak mampu ditingkatkan Kena SPM lulu Ada apa ya? Apa yang beliau hadapi sehari-hari? Apa kendala beliau dalam bekerja? Apa yang membuat beliau rentan secara emosional? Yang gak memiliki ketangguhan untuk menghadapi tekanan-tekanan yang tadi diceritakan Oke Dampingi beliau Tetap kita dorong untuk memperoleh penanganan segera Dan kemudian mari kita support untuk kembali bertanggung jawab secara finansial Sebagai kepala rumah tangga Khususnya ketika menjadi pasangan dari istri yang tengah hamil seperti Anda Mudah-mudahan cukup menjawab Doa terbaik untuk Anda dan pasangan Sampai bertemu lagi di Tanya Ferauli berikutnya Oke bye Sampai bertemu lagi di Tanya Ferauli berikutnya Sampai bertemu lagi di Tanya Ferauli berikutnya